Saudara pimpinan tertinggi Taryu Borneo Bangkule Rajang atau TBBR, Pangalango Jilah, menilai perlunya pemekaran tujuh kecamatan menjadi satu kabupaten baru yang berada di antara Kabupaten Landak dan Mempawah. Pemekaran kabupaten baru itu akan diberi nama Kabupaten Bangkule Rajang yang meliputi wilayah kecamatan Mempawah Hulu, Menjalin, Sompak, Sadanyang, Toho, Anjungan, dan Mandor. Kabupaten baru ini akan disebut dengan nama Kabupaten Bangkule Rajang. Diketahui bahwa tujuh kecamatan tersebut yang diwacanakan untuk pemekaran saat ini masih dalam status di dua kabupaten, yakni Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Landak. Pimpinan tertinggi TBBR, Pangalango Jilah, dalam pertemuan tersebut mengatakan pertemuan ini bertujuan untuk pemekaran wilayah Kabupaten agar lebih maju dari yang sebelumnya, di mana selama ini wilayah tujuh kecamatan yang akan diwacanakan menjadi kabupaten baru tersebut tidak pernah terjangkau dengan maksimal. Tujuan BD Bahana Bangkule Rajang Bersatu ini tujuan adalah untuk pemekaran wilayah Kabupaten agar wilayah kanjungan Toko Sadanyang menjalin karangan Sompak, Mandor itu lebih maju dari sebelumnya. Anggota DPD RI Dapil Kalbar, Maria Goretti mengatakan wacana pembentukan Kabupaten Bengkule Rajang ini masih berupa percikan ide belum dinarasikan menjadi naskah akademik. Meskipun demikian, masyarakat saat ini sudah sangat menginginkan pemekaran tersebut karena selama ini pembangunan dianggap merata dan timpang sehingga membuat masyarakat di kecamatan tersebut meminta pemekaran. Semacam percikan-percikan ide belum dinarasikan menjadi naskah akademik itu. Nah tapi semuanya kan memang berasal dari hal yang paling mendasar. Hal yang paling mendasar itu adalah keinginan masyarakat. Wacana pemekaran Kabupaten Bengkule Rajang saat ini sedang dalam tahapan persiapan untuk pemantapan. Kabupaten Bengkule Rajang dinilai layak dikarenakan memiliki potensi alam, luas wilayah, jumlah penduduk yang disertai dengan penghasilan yang cukup. Rencananya Ibu Kota Kabupaten Bengkule Rajang ini akan dipusatkan di dua tempat, yakni di Menjalin dan Karangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.